Ya Pemirsa, Badan Pusat Statistik berilis pada bulan Juli 2024, Provinsi Jambi mengalami deflasi M2M sebesar 0,82%, kemudian inflasi Y2D 0,92%, serta inflasi year-on-year sebesar 2,14%. Penyumbang utama deflasi bulan Juli 2024 secara M2M adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,92%. Sementara komunitas penyumbang utama deflasi antara lain cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, cabai hijau, tomat jeruk, ketimun, bawang putih, ikan milah, kol putih, kubis, sawi putih air kemasan, daun bawang, labu siam, ayam hidup, udang basah, tauge, pepaya, buncis, terong, telur ayam ras, ikan gabus, bayam, wortel, kangkung, dan kacang panjang. Agus Sudibyo, Kepala BPS Provinsi Jambi menerangkan deflasi di bulan Juli berdampak pada inflasi year-on-year dan year-to-date. Harga komunitas berdasarkan pencatatan BPS lebih rendah dibandingkan pada bulan Juli 2024. Bulan Juli 2024, Provinsi Jambi mengalami deflasi sebesar 0,82 persen. Artinya apa? Artinya harga-harga komoditas yang kami catat di bulan Juli itu lebih rendah dibandingkan dengan bulan Juni 2024. Atau secara umum memang terjadi penurunan harga di bulan Juli dibandingkan dengan bulan kemarin. Angka 0,82 ini lebih dalam dibandingkan dengan deflasi nasional yang 0,18. Nah deflasi di bulan Juli ini berdampak terhadap inflasi year-on-year maupun year-to-date. Nah inflasi year-on-year juga makin turun dan inflasi year-to-date juga makin turun. Untuk inflasi year-on-year di angka 2,14 dan inflasi year-to-date di angka 0,90. Jadi kalau Bank Indonesia menargetkan inflasi selama satu tahun adalah 2,5 plus minus 1 artinya minimal 1,5 dan maksimal 3,5 maka inflasi di Provinsi Jambi berada di dalam gendam itu. Dan mudah-mudian sampai dengan akhir tahun bisa dipertahankan di range 1,5 sampai 3,5 sehingga perekonomian bergerak dari sisi produksi, produksi yang juga untung dan dari sisi konsumen juga konsumen tidak dirugikan terlalu besar. Jadi itulah gunanya dari pengendalian inflasi. Kemudian penyumbang utama inflasi bulan Juli 2024 secara year-on-year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dengan andil sebesar 1,01 persen. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras, kentang, cabai merah, kopi bubuk, sigaret kretek mesin atau SKM, petai, cabai rawit, gula pasir, terong, sigaret kretek atau SKT, jengkol, dan bawang merah. Terima kasih.